Sementara itu Kepala SKK Migas Dwi Sucipto mengatakan proses transisi pengelolaan blok rokan dari Seferon Pasifik Indonesia ke Pertamina hingga tahun 2021 masih dalam tahap penghitungan. Kedua pihak memiliki dasar-dasar penghitungan yang akan ditengahi oleh SKK Migas. Untuk rokan ini transisi, jadi ya memang untung masih nyaut ya. Jadi itu masih dalam pembahasan karena memang opsi-opsi 3 maupun 4 opsi itu sangat ditentukan oleh masing-masing dasar perhitungan Pertamina maupun dasar perhitungannya Seferon. SKK akan menengahi, kita akan ngecek dasar-dasar perhitungan masing-masing itu sudah tepat atau belum. Data yang masuk ke masing-masing itu sudah benar enggak karena nanti kalau data yang masuknya salah maka mereka akan memberikan perhitungan yang berbeda juga.